Intro Halo Privy Baby, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari pasien di Instagram Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghilangkan kantong mata hitam? Jadi sebelumnya kita harus mengetahui penyebab kantong mata tersebut Apakah terjadi karena pigmentasi, vaskular atau pembuluh darah, ataupun struktural dan juga kombinasi ketiganya Nah, untuk pigmentasi biasanya ditandai dengan warna kecoklatan di bawah mata Dapat kita atasi dengan pemberian krep yang dapat dicerahkan, kemudian hindari paparan sinar matahari Dan juga tindakan seperti chemical peeling, IPL, dan juga laser endia Sedangkan untuk keluhan karena vaskular atau pembuluh darah, ditandai dengan warna kemerahan ataupun kebiruan di bawah mata Kita dapat mengatasinya dengan laser pembuluh darah, seperti PDL atau pulse dye laser, ataupun low pulse endia Sedangkan yang ketiga, struktural Pertama, karena cekungan yang ada di bawah mata, kita dapat mengatasi dengan pemberian filler ataupun fat graft di bawah mata Sedangkan apabila terbentuk kantong mata di bawah mata, kita dapat mengatasi dengan tindakan seperti radiofrekuensi, HIVU, kemudian laser CO2 Nah, secara general kita juga bisa memberikan filler untuk menyamarkan pembentukan kantong mata dan juga dapat dilakukan operasi Pertanyaan kedua, bagaimana caranya menghilangkan bekas jerawat dan juga mengecilkan pori-pori Secara general, kita dapat mengatasi jerawatnya terlebih dahulu dengan penggunaan skincare dan juga tindakan seperti chemical peeling, laser jerawat, ataupun IPL jerawat Setelah itu, bekas yang terlihat kehitaman dapat kita atasi dengan chemical peeling ataupun laser endia Bekas yang juga terasa lebih cekung dapat kita lakukan dengan peeling bopeng dan juga laser bopeng CO2 Sedangkan bekas yang terasa lebih timbul dapat kita lakukan injeksi terlebih dahulu, kemudian dilakukan laser CO2 Nah, untuk mengecilkan pori-pori, kita dapat melakukan laser pori ataupun laser bopeng CO2 Pertanyaan ketiga, sunscreen apakah wajib sebanyak 2 ruas jari per apply atau secukupnya saja? Jadi, penggunaan sunscreen atau sunblock yang benar adalah dilakukan setiap hari, kemudian diulang 2-3 jam sekali dan juga dengan jumlah yang benar Biasanya, untuk wajah dan leher kita gunakan 5 gram atau 5 fingertip unit Jadi, 1 fingertip unit adalah 1 ruas jari Untuk memudahkan, kita bisa menggunakan 2 ruas jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah Nah, kurangnya jumlah dapat menurunkan efektivitas penggunaan sunscreen dan juga sunblock hingga 50% Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghilangkan spider vein atau urat pada wajah? Jadi, untuk menghilangkan spider vein atau yang biasa kita kenal dengan telangi ektasia dapat kita lakukan dengan beberapa cara Pertama, laser, terutama laser yang mempunyai target pembuluh darah seperti PDL atau Pulse Dye Laser Kemudian, Long Pulse Endiac ataupun Proyelo Laser Sehingga mengurangi penampakan telangi ektasia pada kulit Kemudian, kedua, kita dapat melakukan tindakan skleroterapi Dengan cara menyuntikkan cairan ke dalam pembuluh darah Sehingga sel dinding pembuluh darah menjadi rusak Dan diharapkan terjadi difusi antara sel pembuluh darah Kemudian, ketiga, itu dapat kita lakukan eksisi Dengan cara mengambil langsung pembuluh darah yang nampak di bawah permukaan kulit Sekian jawaban dari pertanyaan pasien di Instagram Sampai jumpa di video Q&A berikutnya Sampai jumpa di video Q&A berikutnya